oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menggunakan gergaji tangan ya agar lebih tajam meskipun tanpa digigir ya caranya cukup kita siwari saja ya teman-teman untuk cara menyiwarinya cukup kita gunakan ini ya teman-teman cedok ya lebih gampang atau lebih aman di tangan ya karena tidak mudah mengenai tangan kita ya di mata gigi gergaji ini oke yang pertama seperti ini ya cedok ini kan kuat ya teman-teman jadi tidak mudah bengkok atau apa ya seperti ini untuk caranya diselah-selah gigi ini kita bengkokkan ya sedikit intinya yang sebelah yang gigiran ini ke depan dan yang satunya ini ke belakang ya seperti ini ditekan seperti ini ya sedikit saja harus sesuai ya harus sesuai gigirannya jangan dibalik ya seperti ini cukup kita bengkokkan seperti ini nanti pada saat digunakan sudah sudah apa sudah tajam ya teman-teman dan tidak mudah macet pada saat digunakan meskipun mata gergajinya tajam kalau tidak ada siwarannya seperti ini itu digunakan itu macet ya teman-teman biasanya karena kurang renggang seperti ini sampai selesai semuanya untuk mata bergajik ini dua arah ya teman-teman siwarannya intinya yang yang gigirannya ini seperti ini maka yang harus ditekan dibalik seperti ini ya dibalik ditekan seperti ini jangan dibalik seperti ini nanti kebalik ya malah rusak gergajik oke setelah itu kita balik seperti ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ya sudah kelihatan siwarannya sudah kelihatan ya teman-teman meskipun kita tanpa kikir sudah bisa digunakan dengan enak ya oke coba kita gunakan kita cari kayu untuk kita potong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman dan untuk digunakan lebih tajam lagi kita bisa mengikirnya ya setelah kita siwari tadi oke demikian sedikit tips cara menggunakan gergaji kergaji tanpa diasah menggunakan kergaji tanpa diasah tapi bisa digunakan ya oke demikian dari saya sedikit tips pertukangan dari saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati